Sudah ditutup, Presiden Joko Widodo menyampaikan sejumlah langkah konkret yang telah berhasil dicapai dalam dua hari penyelenggaraan KTT Luar Biasa Oki. Yang pertama adalah penguatan dukungan politis untuk menghidupkan kembali proses perdamaian. Kita tahu bahwa selama ini sudah terjadi proses negosiasi untuk mendamaikan dua negara, Palestina dan Israel. Tetapi belakangan ini proses negosiasi tersebut tidak menunjukkan kemajuan sama sekali, bahkan justru situasinya semakin parah. Oleh karena itu, dunia Islam ataupun negara-negara Oki sepakat untuk menggelorakan kembali proses negosiasi untuk mendamaikan Palestina dan Israel. Yang kedua adalah peninjauan kembali kuartet. Kuartet ini adalah empat mediator perundingan Israel dan Palestina dengan kemungkinan penambahan anggotanya. Dan Indonesia siap berpartisipasi untuk mendukung mekanisme ini. Ketiga adalah penguatan tekanan kepada Israel dengan berbagai cara. Salah satu cara yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo tadi adalah boykot terhadap produk Israel yang dihasilkan di wilayah pendudukan. Dan yang keempat adalah peningkatan tekanan kepada Dewan Keamanan PBB untuk memberikan perlindungan internasional bagi Palestina dan penetapan batas waktu pengakhiran pendudukan Israel di Palestina. Selama ini banyak yang bertanya-tanya apa sebetulnya efektivitas dari penyelenggaraan KTT luar biasa Oki kelima ini. Apakah dua dokumen yang dihasilkan yaitu resolusi dan deklarasi Jakarta akan mampu berkekuatan hukum tetap sehingga bisa dipatuhi oleh Israel. Tadi Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa negara-negara Oki akan berusaha untuk membawa hasil dari penyelenggaraan KTT luar biasa Oki ini berupa dua dokumen tadi untuk menjadi bahan pertimbangan khususnya kepada Dewan Keamanan Internasional PBB sehingga mereka bisa mempertimbangkan untuk mempercepat proses perdamaian antara Palestina dan Israel. Sementara untuk menjawab pertanyaan apakah nanti dua dokumen tersebut bisa berkekuatan hukum secara tetap atau tidak tampaknya ini masih akan panjang pembahasannya tapi yang jelas bahwa seluruh negara anggota Oki menyuruhkan kepada Dewan Keamanan PBB untuk mempercepat proses perlindungan atau perdamaian antara Palestina dan Israel. Kemudian yang kelima langkah konkret lainnya adalah penolak.